Ini berapa tahun mas kalanya? 1,1 Kahir Pimbang sih 1,1 Itu udah beberapa bulan ini Baik pak Insyaallah baik Youtuber Atta Halilintar Mulai mempersiapkan sapi untuk Hari Raya Idul Atta yang akan berlangsung sekitar 2 pekan lagi Atta memperlihatkan momen dirinya tengah memilih-milih sapi melalui akun Instagram pribadinya at Atta Halilintar Masyaallah gede sekali nih sapi Pertama kali saya lihat sapi sebahenol ini sampai susah jalan Angkut gak nih guis? Gimana menurut kamu? Sudah dekat Idul Atta nih? Bismillah kendaraan di akhirat Tulis Atta Halilintar yang dikutip Senin Tanggal 27 Juni tahun 2022 Suami dari Aurel Hermansyah ini meminta sapi pilihannya yang disebut jenis Megalodon dibawa keluar kandang Ketika ditimbang bobot sapi tersebut mencapai sekitar 1194 kg Dalam unggahan Youtubenya Ayah dari satu ini mengakui bobot tubuh sapi tersebut memang lebih besar jika dibandingkan dengan gerandong Sapi tahun lalu yang Atta kurbankan juga Sama gerandong saya yang kemarin gedean mana? Gedean ini ya? Otot sih jadi ya? Ucap Atta Sementara itu, pemilik peternakan mengungkapkan Megalodon adalah jenis sapi yang memiliki daging padat Otot sapi jenis itu juga sudah menjadi daging Atta pun langsung meyakinkan keputusannya untuk membeli sapi Megalodon tersebut Ia ingin mencarikan nama untuk sapi Megalodon yang dia beli Megalodon, salah satu sapi bersejarah dan sapi termasuk di Jabar, Insya Allah, ungkap Atta Amin, semoga berkah, Allah kasih berkahnya, semoga lancar, tutup dia M27 Youtuber Atta Halilintar, mulai mempersiapkan sapi untuk Hari Raya Idul Atta yang akan berlangsung sekitar 2 pekan lagi Atta memperlihatkan momen dirinya tengah memilih-milih sapi melalui akun Instagram pribadinya Atta Halilintar Masya Allah gede sekali nih sapi Pertama kali saya lihat sapi sebahenol ini sampai susah jalan Angkut gak nih guis Gimana menurut kamu? Sudah dekat Idul Athanih Bismillah kendaraan di akhirat Tulis Atta Halilintar yang dikutip Senin Tanggal 27 Juni tahun 2022 Suami dari Aurel Hermansyah ini meminta sapi pilihannya yang disebut jenis Megalodon dibawa keluar kandang Ketika ditimbang bobot sapi tersebut mencapai sekitar 1194 kg Dalam unggahan Youtubenya, ayah dari satu ini mengakui bobot tubuh sapi tersebut memang lebih besar jika dibandingkan dengan gerandong, sapi tahun lalu yang Atta kurbankan juga Otot sapi jenis itu juga sudah menjadi daging Atta pun langsung meyakinkan keputusannya untuk membeli sapi Megalodon tersebut Ia ingin mencarikan nama untuk sapi Megalodon yang dia beli Oke Bismillah ya Pak kita akadkan sapi Megalodon Salah satu sapi bersejarah Dan sapi termasuk di Jabar Insya Allah Ungkap Atta Amin Semoga berkah Allah kasih berkahnya Semoga lancar Tutup dia M27 Menjelang hari raya Idul Atta Banyak masyarakat yang berbondong-bondong mencari hewan kurban Tak ketinggalan kalangan artis yang berlomba mencari hewan kurban terutama sapi yang dikenal selalu punya ukuran yang jumbo Seperti sosok youtuber ternama Atta Halilintar baru saja mencari sapi kurban Lewat unggahan video di channel youtube pribadinya Suami Aurel Hermansyah ini bersemangat mencari hewan sembelihan sapi yang punya ukuran besar Ia memutuskan mencari sapi jumbo di tempat presiden membeli sapi kurban Sesampainya di kandang ternak Pria kelahiran tanggal 20 November tahun 1994 ini langsung tertuju pada calon sapi yang akan dibeli presiden Jokowi Namun pandangannya segera teralihkan dengan sapi yang tak kalah gede Mereka menyebutnya sapi, megalodon, ukuran sapinya bikin melongo Masya Allah gede banget nih sapi Pertama kali saya lihat sapi sebahenol ini ampe susah jalan tulis Atta Halilintar dalam unggahan Instagram pribadinya Penasaran dengan keseruan Atta Halilintar mencari sapi kurban Berikut Liputan 6.com merangkum potretnya melansir dari Youtube Ah Senin, tanggal 27 Juni tahun 2022 PEDTRANDPETO Ruben Onsu PEDTRANDPETO 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 Terima kasih.